eh kapir, dengar kapir kapir kapir, memang aku mengatakan kapir saya tak salah, sebab aku mengatakan umat manusia yang mempersekutukan Allah s.w.t adalah kapir apakah saya bisa menembak Allah s.w.t tanpa menyebut nama nabi Muhammad kamu takkan mampu membatas, dan aku mengatakan ya umat manusia yang mempersekutukan Allah s.w.t adalah kapir, dan kamu adalah kapir kamu mempersekutukan Allah s.w.t dengan nabi Muhammad weh saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar Perdebatan pada malam hari ini antara dua praktisi yang satu adalah praktisi dari Kristen seperti kita ketahui bersama beliau adalah Bang Rudy Yohanes dan dari pihak muslim aduh muter-muter ini ya dari pihak muslim ada debater dari negeri jiran yaitu Bang Juhelmi atau Bang Juhelmi atau apa ya Juhelmi Juhelmi Oh Jumalindo ya lebih dikenal dengan Jumalindo atau Juhelmi ya mungkin dari sahabat-sahabat Umi segeri sudah banyak yang mendengar suaranya ya malam hari ini hadir di channel Umi untuk berhadapan langsung head to head dengan Bang Rudy Yohanes dan tema untuk malam hari ini adalah Tuhan yang bagaimanakah yang benar baik untuk mempersingkat waktu itu boleh saya berikan waktu untuk Bang Rudy Yohanes pakai timer enggak Bang ah bebas-bebas aja aku ngambil kuas Bang Juhelmi mau pakai timer enggak atau mau langsung mau langsung tiktok aja langsung jelas tak payah macam-macam berarti kita tiktok ya tiktok 30 menit pertama nanti kalau misalkan dirasa kurang bisa perpanjangan waktu ya ah singkatlah 30 menit itu singkat biasanya kalau dibicara 30 menit itu singkat biasanya kalau dibicara ini Bang Rudy ya enggak terkasak waktu itu ya baik ya untuk 1 jam 1 jam saja kalau 30 menit masih ingkat ya ya satu jam ya Bang Juh 1 jam ya 1 jam tiktok aja langsung tidak pakai ini tapi tetap kalau misalkan di tengah ada terjadi apa ya namanya perebutan-perebutan kayak gitu tetap moderator moderator bisa hentikan dulu ya sejenak ya silah bentar ini masih muter-muter aja ya OBSnya Bang Valen ya ini jaringannya bentar atau mau langsung mau langsung tiktok aja langsung silah tak payah macam-macam oke Bang Valen masih muter-muter ya ini jaringannya ya mungkin di beter Bang Rudy ya mungkin di itu di channelnya Umi Dini oh tapi udah udah normal ya di bawah udah normal ya di channelnya si Palen dimana ada enggak enggak ada saya oke oke lagi lagi tempatnya Pak Valen enggak ada wah aku pikir sih itu biar lebih jurni dan lebih kencang ini lambat ini punyanya nah berarti di tempatnya Umi aja enggak apa-apa ya baik Bang Rudy Yohanes kita mulai saja ya satu jam kita mulai acara dialog atau debat head-to-head antara Bang Rudy Yohanes dengan Bang Juhelmi atau Jumelian Melindo Jumelindo dari debater dari negeri jiran silahkan Bang Rudy untuk membuka saya kasih kesempatan Bang Rudy untuk bicara di awal yang nanti bisa langsung ditanggapi oleh Jumelindo silahkan oke terima kasih salam kenal si Jumelindo tak tak cakap Jumelindo ya Melindo Jumelindo Malindo Jumelindo Malindo Jumelindo kalau Jumelindo itu apa yang menyebabkan kanaman Mping Mping oke saya nak mulai kan ya kalau di dalam kekristianan ya kami masih mengatakan kamilah yang menyembah Tuhan ya kan kalau di dalam Islam mungkin kalian menyatakan Tuhan yang menyembah Tuhan ya semua agama mengatakan lebihian tetapi kelebihan orang Kristen Tuhan yang disembah Kristen itu yang disembah oleh orang Kristen itu dia mengakui menciptakan langit dan bumi dan mampu menjelaskan apa-apa saja yang diciptakan pada masa pertama masa kedua masa ketiga dan seterusnya Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup dia tak mati itu di dalamnya ada roh dan juga ada firman inilah yang membuat kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan ya itu mungkin pembukaan dari saya ayo halo bang Joe silahkan bang Joe alright sekarang macam ni kalian mengatakan Jesus itu menyatu dengan bapak itu betul yang dikatakan tu cuba jelaskan saya nak dengar kan kalian buatan Jesus kalau betul Jesus menyatu dengan bapak terus apa pula ada cerita ayah mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang menguasa cuba jelaskan saya nak dengar siapa itu anak manusia tak sekarang masalahnya coba nak jelaskan Joe jika awak sudah question kepada saya tak perlu awak jelaskan saya tahu saya pahamlah apa yang awak cakap ya nah di dalam kekristianan bahwa ayus mengatakan aku dan bapak adalah satu maksudnya seperti ini bahwa Yesus itu ini siapa tentara surga ini kok masuk-masuk ini suaranya bohonnya yang lain-lain tidak usah komen dulu ya biar kita asik bahwa di dalam kekristianan itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia dan sejak semula bahwa firman itu ada pasti ada bapak ada roh itu dikejadian satret 1 2 3 nah menyangkut masalah bahwa Yesus dicakap hidup di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa itu sebuah ungkapan sebab yang nak lihat itu siapa taklah bisa pandangan manusia itu tembus ke surga ya jadi tak bisa jadi itu ada sebuah ungkapan dan bapak itu kalau dilihat siapa yang tengok mati binasa ya jadi sebuah ungkapan ayo jo apa lagi jo oke kalau aku dan bapak adalah satu lantas bagaimana pula dengan ayah mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa ini ada dua 6 anak manusia dan alah yang maha kuasa pertanyaannya siapa itu anak manusia dan siapa itu alah yang maha kuasa jika jelaskan ayo sudah pun jelaskan kepada you jelasan you bukan dari pertanyaan yang saya tanyakan sebab jawapan you melencong jauh dari pertanyaan yang saya tanyakan jawapan jawapan taklah dia ada dua 6 dua 6 dua 6 you jelaskan macam mana pun tetap dua 6 anak manusia dan alah yang maha kuasa siapa itu anak manusia dan siapa itu alah yang maha kuasa ya saya nak coba jawarkan pada you bahwa anak manusia itu merujuk kepada firman yang jadi manusia atau jesus christ nah kalau ada perkataan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan alah bapak yang maha kuasa you paham tak jo bahwa ayo sudah cakap sama you bahwa itu sebuah ungkapan sebab manusia takkan lah kapan kiasan atau perumpamaan atau kadang-kadang 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 itu mengatakan itu perumpamaan kiasan alegoris silah ya silah you buka yo ayatnya ayatnya saya sekarang tujukan biar aku percaya kalau takde ayatnya itu karang-ayat yang you karang buat sendiri aku tidak percaya langsung oke ye oke silah you buka yo mana ayat duduk di sebelah kanan tu ayat nak nak faham lah ayat nak tengok silah ayat duduk di sebelah kanan ayat nak tengok cuba admin disini suruh apa aku tak tahu cara memang ada yang mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa ada mengatakan juga ayat juga mengatakan anak manusia Jesus duduk di sebelah kanan bapak ini ada dua oklum you nak katakan itu firman ke apa ke tetap dua oklum takkan mampu nak berubah ya fakta bahawa itu ada dua oklum you katakan itu perumpamaan kah kiasan kah allegorik ke vegetarian ke sayur-sayuran ke buah-buah tadi pun yang faktanya ada dua oklum you jelaskan macam mana takkan mampu berubah tetap ada dua oklum ok ok Jo you coba buka ayatnya dulu Jo biar air kasih tengok aku tak tahulah tapi saya memang sering jumpa ada 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 marcus 14 ayat 62 bang valen bisa bantu gak bang valen share screen marcus berapa 14 ayat 62 62 iya marcus 14 jawab yesus akulah dia danmu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa marcus berapa marcus 16 19 ini 14 dengan 61 lepas itu ada 62 tetapi tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa ini marcus berapa 6 14 lihat ayat berapa ini yang akan cepat tulis ini kamu akan melihat anak manusia duduk ini 14 6 62 14 9 62 kan tak iya aku 16 ayat 19 itu yang paling apa ini aku akulah dia boleh kalau akulah dia kenapa dibaca dibaca silahkan ok sini marcus 14 62 ayat ayatnya mengatakan akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa duduk di sebelah kanan yang maha kuasa ini yang maha kuasa ini siapa yang maha kuasa itu bapak di surga beratah itu siapa itu yang anak manusia itu anak manusia itu itulah Yesus itu batu 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 ini ini siapa ini ini yang susahnya kalau ini 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 gak usah gak usah kalau itu gak usah di ini ya gak usah tadi itu gak usah di terima kalau cuma mau bikin kacau ini kami dari kaum batu kaum batu silahkan dilanjutkan halo sudah jo kamu dah faham belum ini ada dua oknum faham lah ada dua oknum anak manusia telah duduk di sebelah kalan yang maha kuasa ya yang 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 berpaksa ada dua oknum ini tak jelaskan macam mana pun tetap dua oknum dia tak payah bawa kata pirmahan lah apalah dua oknum dia jelaskan nak pantah macam pun takkan dapat berubah bahawa ini faktanya ada dua oknum apakah tuan awak lebih daripada satu wang air tetap satu jo lah awak harus baca yoh hanya satu di pantai oleh marcus 14 62 ok tak lah tak haliman disana ada kata disitu dicakap bahwa kedudukan kedudukan itu sesuatu posisi yang sangat penting itu sebabnya yohanesan wayat 3 kalau yohanesan kata-kata itu setakat kaya biar tidak nampak yukarang sendiri ayah yukarang sendiri ayah yukarang 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 itu dikasih yukarang 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 segala sesuatu dijadikan oleh dia artinya dia disini merujuk kepada yesus kristus artinya kedudukan itu memang kedudukan tertinggi kalau walaupun tak dia ada penjelasan dalam kurung ke apakah dia adalah jika dia dijadikan oleh dia yesus kristus ini tak kata-kata bagaimana aku boleh percaya kalau dia itu yesus so itu ajar karang tak terk jukarang terkenal dia yang penamai yesus kristus ok coba kamu baca ayat satu ayat ini bicara tentang yesus kristus menyebut menyebut nama yesus kristus berbantai itu hanya karang yang you buat sendiri ok coba dengan Allah itu dulu mana firman dulu baru ada Allah firman ya firman itu macam mana baru ada Allah macam itu sebabnya saya nak tanya sama you jo coba you cakap jo jo saya nak cakap sama you nak tanya coba you jawab mana lebih dahulu firman Allah s.w.t atau Allah s.w.t ok saya tanya antara roti dengan manusia lebih dulu mana takkan ada roti baru manusia dulu saya tak tanya macam itulah jo saya tak tanya manusia coba jelaskan ada kereta dulu baru ada manusia saya tanya Allah Allah s.w.t lebih dulu ada atau firman Allah s.w.t Allah ada dulu tapi fakta yang di kitab kalian itu firman baru ada Allah Allah dulu ada jo sebentar you cakap Allah lebih dahulu ada lantas firman Allah dari mana datangnya sumbernya dari mana datangnya datangnya oke kalau you tak ada oke macam di you berkata-kata ya you berkata-kata ya kalau you tak berkata ada suara ha kalau you tidak berkata ada suara tidak cuma jelaskan maksud you berkata-kata kalau you ada suara tidak you paham suara hati you sudah jelas bingung menjelaskan suara hati orang yang berkata dalam hati you you paham you paham orang itu paham apakah suara itu harus keluar dari mulut saya kalau you tidak bercakap you ada suara tidak cuba jelaskan dulu kalau tidak bercakap you ada suara tidak jelaskan jelaskan dulu kalau tidak bercakap you ada suara tidak cuba jelaskan jelaskan jangan mempertanyakan suara hati oke kenapa kamu tidak mempertanyakan suara hati kalau you tidak bercakap sekarang you bercakap tidak you bercakap tidak you bercakap apa tidak silah dijawab silah sekarang you bercakap tidak you tak paham lah diskusi sekarang you bercakap apa tidak si you jangan bercakap macam itu kamu tak bayu kamu tak bayu cakap macam itu kami cakap manusia aku aku keluar disini bising bising orang marah aku keluar dari sini nanti keluarga saya marah pula bising bising aku nak keluar dari pilih kejap tunggu kejap aku kalau dia berdiskusi jangan melakukan apa penghinaan ya halo halo sebentar kapitnya nanti hampir kapit eh eh sebentar dimud itu itu coba diingatkan umidi ini biar dia jaga etika ya jo baik ini buat jo juga bang rudy yohanes supaya netizen bisa mendengar dengan jelas berbicaranya silahkan bergantian ya oke aku tersenyum ayu sekarang nih weh ruby yohanes yuri sekarang bercakap apa tidak coba jelaskan yuk jawab dulu pertanyaan saya yuk sekarang ini bercakap apa tidak nah silah yuk yuk jawab saya diam ini menurut yuk saya bercakap tidak yuk akan menjelaskan sekarang yuk menjelaskan sekarang yuk saya jumpa yuk jawab saya sekarang ini bercakap apa tidak saya diam saya bercakap di dalam diri saya ya sebentar bang jo berbicaranya bergantian ya bergantian jadi supaya netizen bisa mendengar apa yang disampaikan bang yuk yuk juga sama jo oke silahkan dilanjut oke silahkan dilanjut oke sekarang aku dengar cerita sama you kalau kamu cerita dengan saya apakah you bersuara atau tidak cuba jelaskan kalau i bercerita sama you jo pasti bersuara so bermakna kalau itu Allah tidak berkata kata apakah ada firman cuba jelaskan ya you coba jelaskan you punya Tuhan pernah berfirman tak orang yang kalau ditanya jangan tanya balik kebiasaan para kapir kapir itu kalau ditanya tidak mahu jatuh akan bertanya balik you punya Tuhan tidak pernah berfirman tetapi firman ditaruh di hati muhammad weh kapir orang tanya apa ikut apa iya saya tanyakan kalau tidak berfirman jangan cakap macam tu tak elok you cakap air kafir tak elok tak elok macam tu you tak punya etika ok saya beritahu saya beritahu saya dalam orang yang mengatakan Al-Quran ya siapa umat manusia yang mempersekutukan Allah subhanahu adalah kafir ok manusia iman manusia yang mempersekutukan Allah sekarang adalah kafir ok saya tanya sama you jo bisa tak kamu sembah Allah subhanahu tanpa nabi muhammad apa dia bisa tak you sembah Allah subhanahu Allah tanpa menyebut nama nabi muhammad maksudnya bagaimana maksudnya bagaimana nabi kafir saya tahu you you begoders faham tak you bisa tak you menyebab kepada Allah subhanahu ta'ala tanpa menyebut nama nabi muhammad eh ini kita tanya apa you siap apa saya tanya apa siap apa you tanya juga dong i tanya pada you eh 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 tadi buah tentang nabi muhammad eh tentang yesus christus tuhan kan oh ini debat dua arah ini bukan debat satu arah debat dua arah sila you jawab apakah you bisa menyebab Allah subhanahu ta'ala tanpa menyebut nama nabi muhammad saya nak faham sila jawab jujur nabi muhammad kan dia seorang rasul so dia penerima wahyu daripada Allah so kenapa kalau kata menyebut nama nabi muhammad kenapa ada salahnya salah 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 yang you sembah itu terikat kepada nabi muhammad andai nama nabi muhammad tidak disebut maka tak ada orang pun menyembah nabi muhammad you sekarang sebenarnya kebingungan menjelaskan apa yang kafir you kebiasaan para kafir-kafir kebiasaan para kafir-kafir dia tidak mampu menjawab dia akan bertanya balik kebiasaan para kafir itulah kafir saya bukan tidak bisa menjawab saya sudah jawab you tak faham cara menjawab orang siap dia tidak mampu menjelaskan pasti akan bertanya balik muter-muter mengalihkan topik yang muter you sekarang saya tanya apakah saya bisa menyebab Allah tanpa menyebut nabi muhammad sekarang dia macam eh kafir dengar kafir-kafir memang aku mengatakan kafir saya tak salah sebab aku mengatakan umat manusia yang mempersekutukan Allah s.w.t silah you jawab apakah saya bisa menyebab Allah s.w.t tanpa menyebut nabi muhammad awak takkan awak takkan mampu nak membatas dalam orang mengatakan umat manusia yang mempersekutukan Allah s.w.t adalah kafir dan awak adalah kafir awak mempersekutukan Allah s.w.t dengan nabi muhammad sekarang sekarang awak jelaskan awak kebingungan saya tanya tentang anak maksir saya tanya anak maksir sekarang awak silah jelaskan bisa tak saya nak sembah Allah s.w.t tanpa menyebutkan dengan nabi muhammad sudah awak awak tahu awak sudah kain-kain kebingungan sebab ini banyak kain-kain awak malu karena dalam iman awak harus mengucap tua kalimat kesian kesian ya sudah kain-kain itulah yang kebanyakan makan binatang yang macam itu awak sudah kain-kain sampai nak tahu kalian itu kebanyakan makan apa binatang tidak sebentar 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 orang ini orang dikendang dari ruangan diskusi tidak tidak pantas dia berdebat ternyata sebentar orang Malaysia bodoh-bodoh tak bisa berdebat sebentar 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 jangan menghujat kita kembali ke topik kita kembali ke topik jangan lari dari topik ya kita kembali ke topik orang itu keluar dia bilang kafir-kafir di dalam ruang debat gak bisa itu dia tolol Malaysia itu tolol udah-udah gak usah menghujat oke sekarang gunakan bahasa bentar terju sekarang gunakan bahasa bahasa diskusi yang baik kita kembali ke topik jangan lari kita pakai waktu aja pakai waktu pakai waktu bergantian oke dia 2 menit saya 2 menit dia 5 menit saya 5 menit silahkan ulang ini karena saya lihat Malaysia malon-malon ini tololnya gak ketolongan kalian itu yang tolol kalian itu yang tolol mereka manusia mati yang tolol Malaysia bodoh kalian itu yang tolol kita tak berbicara tentang kafir-kabur kamu bilang kafir-kabur kamu tanpa tahu kamu tidak bisa nyembal alas alas dengan sebetulnya 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 oke ya masing-masing peserta 2 menit masing-masing peserta 2 menit tapi disini tolong gunakan bahasa yang baik bahasa debat yang baik lalu jangan lari dari topik jangan lari kemana-mana biasakan kita berdebat sesuai dengan topik ya topiknya tadi sudah tahu bagaimanakah Allah yang atau Tuhan yang benar itu baik Bang Rudy Yohanes silahkan 2 menit pertama Bang Rudy Yohanes dibuka itunya ya dibuat disitu peraturan 2 menit bertanya 3 menit menjawab 2 menit 2 menit aja Bang Rudy biar ini oke saya mulai saya mau bertanya sama si Joh tolong jelaskan apakah saya bisa menyembak Allah SWT tanpa mempersekutukan atau tanpa menyebut nama Nabi Muhammad silahkan oke Bang Joe silahkan dibuka Joe mute bisa dibuka halo dibuka dibuka Joe ini ya mute nya bisa dibuka sudah sudah dijawab silahkan dijawab 3 menit eh 2 menit Joe mana mana ayatnya kalau apa apa apakah tadi cek apa weh weh penyembah Yesus Kristus cek apa tadi Joe Melindo ini pertanyaan dari Bang Rudy Yohanes apakah bagaimana Bang Rudy silahkan diulang apakah saya bisa menyembak Allah SWT atau apakah manusia bisa memeluk agama Islam tanpa menyebut nama Nabi Muhammad silahkan oh macam itu Nabi Muhammad sang penerima wahyu Al-Quran ok dia menyampaikan tentang Al-Quran so apa yang dikatakan Al-Quran itulah ya memang Islam ya kalau tak menerima Muhammad itu kan dia sang penerima wahyu ya kalau orang apa cakap apa-apa namanya dia je ini terang sekarang mana ayatnya kelakuan ya dalam akuan mengatakan tanpa Nabi Muhammad tak pedih apa apa cakap tadi oke juga ulang balik cakap di hapir penyebab batu ayatnya tanya sama you apakah saya apakah saya atau manusia bisa menyebab Allah Tuhan yang menyebab Nabi Muhammad silahkan bukti mau bukti ha mau bukti kalian penyebab batu di kiri-kiri itu apa banyak batu batu ayatnya tanya tuh ayatnya tanya tuh ayatnya tanya tuh silah kamu jawab gantilah ini gak bermutu ini orang Malaysia bodoh-bodoh polong-polong ganti karyo bodoh karyo bodoh manusia ada salahnya dua biji saling yang dituankan ada tidak dituankan bodoh kalian lihatlah betapa bodohnya orang Malaysia ini kalian bawa ke dalam buang depan ini tolong diganti orang Malaysia di bodoh manusia berpaling ada dua biji dua biji salaknya ya sudah mulai menghina dia sudah mulai menghina umi sebentar umi sebentar tolong kau buang orang ini dari sini sebentar sekali lagi ya sekali lagi tolong kau buang orang ini dari sini memalukan dunia debat ini ini Malaysia yang kalian tampilkan disini jangan tampilkan orang-orang Malaysia jangan ditampilkan disini oknum oknum Malaysia tolong ini jangan ini otak-otak teroris oknum 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 jangan ditampilkan disini tenang 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 sebentar sebentar ya bang jo kalau sinyalnya nge-lag gak usah buka ini ya gak usah buka video ya gak usah buka kamera ya sekali lagi umi mengingatkan kedua serta berdebatlah dengan menggunakan bahasa yang santun ya karena ini kita ditonton oleh netizen ya tolong sekali lagi menggunakan bahasa yang santun dan kembali kepada topik jangan lari kemana-mana topiknya kan sudah sama-sama tahu ya yang bagaimanakah Tuhan yang benar oke silahkan dilanjut tapi sayang sayang waktu kita terbuang lebih baik diganti aja malon ini malaysia dungu ini jangan ditampilkan cari aja lawan debatku yang bagus aja kulihat dia nih orangnya etikatnya tidak baik ganti aja ini malaysia tolol ini oknum malaysia tolol oke enggak enggak bang lebih semua sama-sama punya hak untuk berdebat tapi kembali betul dia punya hak tetapi dia tidak punya hak mengkafir-kafirkan orang di ruang debat tidak punya hak bicara biji kalau saya bilang tulisan itu mirip apa mau apa itu bisa memancing emosi orang seperti ini tidak layak kalian tampilkan buang ini memalukan ini oke kembali ya baik bang rudi atau bang jo sekali lagi mengingatkan pergunakan dialog saya pikir ini tidak kondusif lagi karena orang kolesinya ini memang tolol bego dungu tidak panggap saya bang rudi juga sama ya sama aja bang rudi kalau kayak gini sama aja sama gimana dia tidak bilang dia kafir dia tidak bilang bilang biji toko biji itu apa macam ya sebentar ya tolong kalian ajari mulut dia bicara dengan baik dan benar ya sudah tenang oke sebentar bang jo bisa dibuka ininya microphone-nya yang lain bisa dibuka bisa dibuka microphone-nya bagaimana mau dilanjutkan enggak dialognya debatnya usah dilanjutkan cari saya lawan saya tunggu 15 menit buang orang itu enggak pantas orang malaysia tolol boleh diri sini kita kembali 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 ya sekali lagi ini orang tadi nampaknya dipanggil tapi tidak terima padahal ada ayatnya saya bukan mengarah cerita apa ayat al-quran mengenai kafir coba apa sebutkan siapa manusia yang mempersekutukan Allah apakah tidak mempersekutukan coba jawab apa saya bisa menyebab Allah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad kamu tidak tahu kamu tidak bisa menyembah Allah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad mana Nabi Muhammad mengatakan Allah dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat itu harus di ucapkan berbarengan tidak bisa di ucapkan satu kalimat syahadat kalau di ucapkan burung Islam buduh kapir kapir buduh yang buduh itu lah kalau jadi orang jadi kapir biar tidak kau juga makan anjing makan babi menurut orang ini mulutnya kotor sekali buang ini memang faksa kan ini tidak makan babi tidak makan anjing ketak kau tidak bisa ngomong seperti itu di dalam ruang debat kenapa apa yang sampaikan semua fakta nyata berarti berarti makan gerbau makan sapi makan kambing kambing orang Malaysia seperti ini tak banyak di bawah dalam ruang depan kamu semakin mempermalukan agamamu apa malukan di dalam orang kami orang Indonesia punya adab you Malaysia kolor bodoh tak punya adab perangai itu macam mana perangai itu macam mana di dalam orang budaya Indonesia kami tidak bisa di dalam berdebat menyebut orang kafir kafir tak boleh oke kembali ke topik sekali lagi kembali ke topik jadi jangan lari kemana mana jangan lari ke masalah haram halal dulu ya kita kembali ke topik jelaskan buktikan yang seperti apakah si Tuhan yang benar itu ya itu panduannya seperti apakah Tuhan yang benar jadi jangan lari kemana mana maaf umi dia tidak mampu berdebat orang ini ganti saja aku tahu dia memancing aku memaki sesembahan kalian ini berbahaya sekali lu tolong orang ini diganti saja ganti saja kalau dia tidak diganti saya yang keluar baik gimana bang zoom mau mau kembali ke topik atau gimana perbaiki cara berdebat kalian berdua umi umi netral jangan kalian berdua cara berdebat udah bagus netral 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 disini ya karena bang rudy sendiri mengatakan begoder mengatakan dungu dan sebagainya setelah dia bilang aku cafe ya sama sama dia bilang aku punya Tuhan punya buah pelir oke ya pokoknya sekarang begini umi tanya ini mau diperbaiki enggak cara atau pola berdebat kalian berdua enggak usah diperbaiki dia tidak bisa berdebat emosinya tinggi sekali tuh tidak paham dia budaya adab kita di Indonesia kalau kita berdebat ya berdebat kasih argumen tak payahlah nak cakap orang lain kafir dari sudut kami kalian juga kafir oke silahkan sekarang kalau misalkan kalian tidak bisa dibawa ke arah kembali topik semula tunjukkan siapa Tuhan yang benar itu yang seperti apa jadi jangan lari kemana mana karena usah ditunjukkan tidak mendapatkan poinnya diganti aja pendebat yang sopan dan santun biar kami bisa berdebat orang bisa menonton kalau begini kau tampilkan kepada saya yang terjadi menghujat ini ganti ganti aja ganti aja memang kalian tidak ada jagoan lain mana si sepatu kemarin ada gambarnya gambar sepatu bagus ditampilkan orang Malaysia itu tunggu oknum ya maaf oknum tidak pandai berdebat taunya emosi 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 ditampilkan tidak bisa bagaimana bang jo bisa bisa diubah enggak cara pola debatnya yaitu orang tidak tahu etika tidak tahu adab kita orang Indonesia beradab umi kasih kesempatan peluang satu kali lagi kembali berbicara menggunakan bahasa yang baik kembali menggunakan berbicara dengan bahasa dialog yang baik buat kedua belah pihak omi enggak menyebutkan satu pun tapi buat kedua belah pihak tolong berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang satu karena kita dilihat oleh netizen baik silahkan dilanjutkan bang Rudy silahkan ya itu pertanyaan saya apakah saya bisa menyembah nabi menyembah Allah s.w.t tanpa terikat atau tanpa menyebut nama nabi muhammad bisa enggak saya menyebab atau bisa enggak saya memeluk agama islam tanpa menyebut dua kalimat syadat artinya artinya satu kalimat sahaja saya bertuhan kepada Allah s.w.t bisa enggak sebagai bukti bahwa ada yang setara dengan dia silahkan bang bang melindo silahkan dijawab halo bang jo dibuka aja mute nya udah bisa bang jo dibuka mute nya oke silahkan tak tadi kan membahas tentang yesus kristus tiba-tiba dia tak mampu menjelaskan lari bawa-bawa nabi muhammad nabi muhammad bukan Allah bukan Tuhan kenapa kita kan membahas tentang Tuhan tentang Allah sang pencipta kenapa tiba-tiba lari bawa nabi muhammad kan dia sudah kebingung menjelaskan tadi membahas judul daripada kita ini judul kita adalah siapa yang menyembah Tuhan jadi saya juga bisa bertanya kepada you you bisa bertanya kepada saya tidaklah kamu lantas bertanya kepada saya saja judulnya bukan tentang ketubuhan Yesus bukan manusia bukan manusia membahas tentang Tuhan bumi dini orang ini tidak mengerti apa itu batasan masalah tidak mengerti apa itu topik sudah disudahi saja inilah oknum Malaysia yang paling begong yang pernah saya lihat saya tahu menjelaskan tentang Yesus Kristus sebentar sepertinya saya harus meluruskan apa yang dikatakan begini ini kan topiknya itu mencari betul betul ya tentang apa Tuhan yang benar itu begitu kan jadi yang dimaksud Jumelindo kita lagi bahas Tuhan kenapa harus bahas Nabi Muhammad karena untuk menyembah Tuhan karena untuk menyembah Tuhan kalian saya harus ikut Nabi Muhammad harus diikutkan gak bisa gak diikutkan itu siapa gak mengikutkan nama Nabi Muhammad itu adalah bidat sesaat tak bisa nah ini kan bisa bertanya jadi yang dipertanyakan Jumelindo tadi Jumelindo menyata bertanya siapakah maksudnya yang duduk di sebelah kanan dengan yang itu itu belum terjawab sudah saya jawab duduk itu adalah satu kedudukan masalah dia tidak puas tidak apa itu tidak masalah tetapi jangan langsung mengumpat kafir gak bisa itu dalam derbat karena bagi saya juga dia kafir bagi saya dia penyembahan setan-setan ada ayatnya saya saya tidak saya tidak menggunakan apa saya tidak Allah SWT tidak menggunakan Yesus tidak menggunakan roh kudus tidak menggunakan Tuhan Bapak aku Tuhan satu Allah SWT tidak tiga biji macam tubuh Tuhanmu satu yakin kamu Tuhanmu satu sekarang Tuhan berapa ada satu sekarang kau menyembah Tuhanmu bisa gak langsung menyembah Tuhanmu jawab dulu baik-baik kenapa tak bisa bisa lah berarti mengucap satu kalimat syahadat itu syahadat lain kita itu bahwa kamu bilang lain untuk menyembah Tuhan yang kau sembah tidak bisa mengucap satu kalimat syahadat kau sesat kita bukan menyebabkan tentang Nabi Muhammad saya tidak bicara tentang Nabi Muhammad saya sedang bicara bagaimana menyembah Allah SWT ini apa betul-betul bodoh kamu juga kafir bodoh penyembah setan bagi kami penyembah setan ada ayatnya di gua itu itu hantu belau itu iblis iblis ayat dari kitab suci kain mengatakan kalau ada mengaku malekat di gua itu adalah malekat pendosa atau iblis tuan itu kan di kitab kalian mengatakan malekat itu miliknya Yesus Kristus sekarang sebutkan lima malekat lima malekat di kitab kalian di kitab Bible kitab silah kamu kasih ayatnya silah kamu kasih ayatnya jumpa tunjukkan katanya 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 di kitab kalian kan malekat itu miliknya Yesus Kristus mana tunjukkan dulu bicara pakai dong umid ini cuba ayat yang mengatakan kalau malekat malekat itu miliknya Yesus ada saya pernah jumpa umid ini cuba pos sekarang nanti kalau betul malekat malekat itu miliknya Yesus sekarang tu sebutkan lima nama malekat saja tidak perlu banyak banyak nanti kepala pecah tidak mampu tunjukkan apa malekat sekarang tunjukkan nama malekat saja jangan malekat kau saja tak bisa menebut siapa nama istri adam istri adam siapa namanya kasih saya ayat kasih ayat kasih ayat kalau benar Allah yang menciptakan adam adam sebutkan siapa istri adam namanya orang-orang kristian ini bila ditanya tidak mampu menjatuh akan bertanya balik kebiasaan macam itu orang disuruh menyebutkan nama malekat tanya balik kamu tidak tidak bertanya sama saya saya juga bertanya sama kamu jadi umidini ini di stop saja debat ini tidak tahu konsep debat kita ini orang ini sangat tolol sekali bodoh di saya keluar disini yang mendengar tahu semua pun tahu yang mendengar sini pun tahu tidak menjawab Sekarang sebutkan nama lima Sebutkan nama istri Syihadam, kalau kamu bisa Saya malam ini murtad Sebutkan siapa nama Malam ini saya murtad Kasih hatiannya dari Al-Quran Silahkan, siapa nama Isteri Ibrahim Kamu bisa tunjukkan namanya Saya murtad, silahkan Murtad mau jadi apa Jadi atais Jadi atais Jadi islam lah Jadi islam Dengar dulu Dengar dulu Jadi kapan sampai mampus Kita tahu bahwa islam tidak merasa kehilangan Tidak merasa rugi Tidak merasa kecewa Sedang japan saya Buktinya you bilang saya kafir Tidak apa Ini stop aja debat Karena ternyata saya berdiskusi Sama orang sakit jiwa Saya berdiskusi sama orang sakit jiwa Tolong kamu Sop debat ini Tolong dibentikan orang ini Yang sakit jiwa ini Bagaimana orang Malaysia Tolol bisa bertebaran disini Jangan dibuat Beri kasih ruah Oke sebentar ya Bang Rudy Mohon maaf ya Kalau untuk umi Siapapun yang mau berdebat Itu silahkan saja Tapi tolong kembali Tolong kembali sekali lagi Gunakan bahasa yang santun Semua orang bisa berdebat Tetapi etika harus dijunjung tinggi Orang ini tidak tahu etika Singkirkan dia dari ruang debat kalian Karena memalukan kalian sendiri Tidak 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 memalukan Ini Tidak Bang Rudy Semua juga Ini kita kembalikan ke netizen Kita kembalikan ke netizen Kamu gak tahu malu berarti umi dini Sama kamu dengan si Joe Kalau masalah bicara gak tahu malu Bang Rudy juga sama Sama bagaimana Awalnya saya gak ada bicara begitu Kamu membela dia Kelihatan kamu tidak netral Loh tidak netral Kayak bagaimana Kalau saya mengeluarkan Sudah jelas dia mengatakan Saya kafir Mengatakan Buah bici pelir Dih Makanya kembali Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ini di stop saja Karena Malaysia ini Tak tahu diri nih Tak tahu dia budaya Tak tahu dia adab Singkirkan itu Kalau gak saya keluar Bagaimana Bang Joe Bisa di Ini ya Bisa diperbaiki ya Pola debatnya Gak bisa Kalian berdua Sakit jiwa Yang kamu kirim ini Umi Dini sama saya Orang sakit jiwa Gak bisa diperbaiki jiwanya nih Dari tadi kita sudah Berapa kali berubah Berubah-berubah dia Oke Saya tahu dia ingin menjerat saya Kalian kan aneh orangnya Kalau kalian bicara kepada kami bebas Kami bicara Nanti kalian ungkit-ungkit Kalian besar-besarkan Oke Saya tinggalkan ruangan ini Karena saya lihat Orang yang sakit jiwa Malaysia brengsek ini Tidak perlu kita layani Oknum ya Oknum Malaysia brengsek Oke selamat malam semua Selamat tinggal ya Aduh Jadi Jadi gimana ya Kadang-kadang bingung ya Umi disini bingung sendiri ya Di satu sisi Sama-sama ya Sama-sama di room ini Punya hak yang sama Umi kembalikan Tadi beberapa kali kembalikan Gunakan bahasa yang santun Kalau misalkan Umi gunakan Meminta Menggunakan bahasa santun Artinya untuk kedua belah pihak Bukan hanya satu pihak Kalau Umi menegur Hanya sebelah pihak Artinya Umi tidak adil Tapi Umi disini Menegur kepada dua belah pihak Harus menggunakan Bahasa yang santun Dua-duanya Tetapi saat berdebat Saat perdebatan berjalan Dua-duanya pun sama Menggunakan bahasa yang di luar konti gitu Jadi Umi tidak-tidak berbicara Satu pihak saja Dua-duanya sama Keluar atau Lepas kontrol ya Saat berdebat Seperti itu Bentar Sebetulnya tadi Umi bisa saja Mengambil alih ya Kenapa? Sebetulnya Umi tadi bisa saja Mengambil alih Tapi tidak etis ya Karena Bang Zopun masih bertahan disini Dan Bang Rudi Yohanes Masih bertahan disini Karena Forum debatinya Masalahnya Umi Dini Ya Umi Masalahnya tadi dia kan Membahas tentang Yesus Kristus Dia tidak mampu menjelaskan Tiba-tiba lari Bawa-bawa Nabi Muhammad Kita bahas tentang Tuhan Kenapa bawa-bawa Nabi Muhammad Nah betul Kalau pertanyaan itu Dari kemarin Dia ulang-ulang Sama Umi pun pertanyaan itu Jadi dia anggap Umat Islam dualisme